Hai Minasang Kumbang Wak Kembali lagi di channel Mas Rijon T.A.V Kali ini tanggal 8 Januari 2023 Ini adalah video pertama saya di tahun 2023 Dan untuk kesempatan ini Saya membuat video yang cukup berbeda Yaitu tentang pembelajaran Yang sering digunakan Atau bungge Pola kalimat yang sering digunakan ketika kita berada di Jepang Yang digunakan sehari-hari bahwa itu ketika kerja maupun ketika di rumah Ayo mari kita mulai Yang kita bahas yaitu ada di sebelah kanan ini Yaitu perbedaan tegimas Perbedaan eitegimas dan dekagetekimas Apa sih perbedaan di antara tiga itu? Mari kita simak Yang pertama Kata kerja bentuk tegimas Menyatakan arti bahwa pergi ke suatu tempat dan melakukan aksi kemudian kembali Intinya pergi dan kembali ya Terus cara penyampaannya seperti apa? Contoh Coto tabako katekimas Ini pergi ke suatu tempat Untuk apa? Untuk melakukan aksinya itu membeli tabako waktu rokok Kemudian kembali maka kita menggunakan Mereka menggunakan Kata kerja menteri dan kembali Kata kerja menteri maka Membeli Terubah menjadi bentuk te Menjadi kate Mereka kimas Jadinya Cotto tabako katekimasu Lanjut Amatawa Sopade Gyunyu wo katekimasu Membeli Apa ini namanya Gyunyu atau susu sapi ya Di supermarket Ini akan kembali karena Itu menggunakan Nani nani tekimasu Hai lanjut Amatawa C Toraku kara zeiryou Totekimasu Ini pergi untuk Mengambil zeiryou Atau bahan-bahan yang digunakan Untuk apa ya Kalau saya di asiba Bahan-bahan yang digunakan Untuk membangun asiba Dari Toraku kara zeiryou Totekimasu Kan mengambil barang Kemudian ngembal lagi Misalkan kita disuruh oleh atasan Tolong ambilkan Misalnya Ropu ya Tolong ambilkan Ropu Ja teraku kara Ropu totekimasu Seperti itu des Itu untuk Nani nani tekimasu Hai lanjut Kemudian ada juga E itekimasu Apa sih pengertiannya Satu Menyatakan Pergi ke suatu tempat Dan kembali Mengenai aksi yang dilakukan Tidak diunggapkan Secara jelas Contohnya Yubing kiyokoe Itekimasu Yubing kiyokoe itekimasu Yubing kiyokoe itekimasu Kalau teekimasu melakukan aksi Dan kembali Tapi tentunya Kembali Tidak kembali Tidak kembali Tidak apa-apa Intinya itu seperti Ini Yubing kiyokoe itekimasu Pergi ke Yubing kiyokoe Entah kembali Atau tidak Dita dipertanyakan Tapi untuk Tot Nani tekiimasu Tadi Tidak kembali Lanjut Kemudian Untuk Dekaketekimasu Menyatakan Arti Pergi ke suatu tempat Dan kembali Mengenai aksi Dan tempat Tidak diunggapkan Dengan jelas Contohnya Tot Dekaketekimasu Biasanya Ini saya pengalaman pribadi Pernah itu Dari Shucho Atau kepala Bagian cabang Yaitu Mau pergi Keluar Mau kemana Tidak dijelaskan Mau ngapain Tidak dijelaskan Itu biasanya Bicara Tot Dekaketekimasu Seperti itu Karena Aksinya Mau ngapain Kemanapun Mau ngapain Tidak dijelaskan Maka Menggunakan Nani nani Dekaketekimasu Tot Dekaketekimasu Soyu koto desu Hai Itu dia Perbedaan antara Tekimasu E Tekimasu Dan Dekaketekimasu Semoga dapat Dipahami Dan untuk konten Saya selanjutnya Juga akan membahas Seputar Pola kalimat Yang sering digunakan Ketika Digimba Di kehidupan Sehari-hari Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Hai Doi kau Mette kureti Arigatokosimast Jangan lupa Mata Sillam Dekok